Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Bagaimana kabar adanya adik-adik hari ini Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan bahasa Sunda kelas 6 halaman 51 sampai dengan 52 Buku yang digunakannya adalah buku bahasa Sunda Mindadami Namun sebelum lanjut video ini Jangan lupa adik-adik untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kakak Kita mulai dari halaman 51 pancen 5 Lengkepan kalimah dihanap Kokocap-kecap anumernah anuaya dihanapkan kalimah Jadi artinya itu adalah Lengkepan kalimah di bawah ini Dengan kata-kata yang tepat yang ada di bawah kalimahnya Yang pertama adalah Jalan tol T biasa OGE disebut Jalan bebas titik-titik Pilihannya ada Tiga dan jawaban yang tepat adalah Hambatan Jadi jalan tol T biasa OGE disebut Jalan bebas hambatan Artinya bahwa jalan tol itu biasa disebut juga dengan namanya Jalan bebas hambatan Sekarang di halaman 52 Nomor 2 Diurama jalan tol T nganker titik-titik Wungkul Ada pilihannya tiga Motor, mobil, dan sepeda Dan jawabannya adalah Mobil Diurama jalan tol Jalan tol kan ukur Mobil wungkul Artinya bahwa di kita itu Jalan tol hanya untuk mobil saja Sekarang masuk ke pertanyaan yang ketiga Jalan tol diwangun bikin ngurangan jalan anu Titik-titik-titik Ada tiga pilihan Ruksak, letik, sarang, macet Dan jawabannya adalah macet Artinya bahwa Jalan tol diwangun bikin ngurangan jalan anu macet Artinya bahwa jalan tol dibangun untuk mengurangi jalan yang macet Untuk nomor 4 Ngaliwat ke jalan tol hentuh harati sartina kudu Antara ngantri, mayar, sama sabar Jawabannya adalah mayar Artinya bahwa Melewati jalan tol itu tidak gratis Artinya kita harus bayar Sekarang masuk ke pertanyaan nomor 5 Di pertanyaan nomor 5 Tung-tung jalan tol Soroja Pernahna di Titik-titik Majalaya Ciparai Sarang Soryang Jawabannya adalah Soryang Artinya bahwa ujung jalan tol Soroja Adanya di Soryang Sekarang ke nomor 6 Di nomor 6 Antara wisata Sakola, Sarang, Anyar Maka jawabannya adalah Wisata Artinya bahwa Dengan adanya jalan tol Soroja Bakal berpengaruh terhadap tempat wisata di Bandung Selatan Kita masuk ke pertanyaan nomor 8 Di pertanyaan nomor 8 Kuayana jalan tol Soroja Dipihara perlampahan jadi lewi Titik-titik-titik Antara lila, tere, sarang gaya Maka jawabannya adalah Tere Jadi artinya itu Dengan adanya jalan tol Soroja Diharapkan perjalanan jadi lebih cepat Cepat Nomor 9 Di nomor 9 Di jalan tol ayat tempat bikin istirahat Disebutnya titik-titik Jawabannya Restoran, restroom atau rest area Jawabannya tempatnya adalah rest area Artinya bahwa di jalan tol itu ada tempat buat beristirahat Disebutnya rest area Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 10 Di pertanyaan nomor 10 Jalan tol salah sehiji hal anu penting Pisan bikin yang hadapan pasar titik-titik ASEAN Antara bebas, baru dan minggu Maka jawabannya tempat adalah bebas Artinya bahwa jalan tol Salah satu hal yang penting Di dalam menghadapi pasar bebas ASEAN Sekarang masuk ke pertanyaan nomor 11 Di pertanyaan nomor 11 Jalan tol Saroja Ayana di Kabupaten Titik-titik-titik Antara Bogor, Bekasi, atau Bandung Jawabannya adalah Bandung Artinya bahwa jalan tol Saroja Ayana di Kabupaten Bandung Demikian video pembahasan untuk bahasa Sunda Kelas 6 halaman 51 dengan halaman 52 Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh